Kitab Ulangan, Pasal 24 Seorang laki-laki dapat mengawini seorang perempuan, dan kemudian laki-laki itu menemukan rahasia tentang perempuan itu yang tidak disukainya. Jika dia tidak menyukainya, ia harus menulis surat perceraian dan memberikannya kepada perempuan itu, lalu mengusirnya dari rumahnya. Bila perempuan itu meninggalkan rumahnya, dia dapat menjadi istri orang lain. Jika sekiranya suaminya yang baru itu tidak menyukainya, ia mengusirnya. Jika orang itu menceraikannya, suami pertamanya tidak dapat mengawininya kembali. Atau jika suaminya yang baru itu meninggal, suaminya yang pertama tidak dapat mengawininya lagi. Perempuan itu telah najis baginya. Jika dia mengawininya kembali, ia melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan. Jangan berdosa seperti itu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bila seseorang laki-laki baru menikah, ia tidak boleh disuruh menjadi tentara dan kepadanya tidak diberikan tugas khusus. Ia bebas untuk tinggal di rumah selama setahun dan membuat istrinya bahagia. Apabila kamu meminjamkan sesuatu kepada seseorang, jangan mengambil batu gilingan yang dipakainya untuk menggiling tepung sebagai jaminannya. Karena hal itu berarti mengambil makanannya. Mungkin seseorang tertangkap basah sedang menculik orang Israel lainnya, seorang dari umatnya sendiri. Penculik itu mungkin menjualnya sebagai hamba. Jika hal itu terjadi, penculik itu harus dibunuh. Kamu harus menjauhkan kejahatan itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah terhadap penyakit kulit berbahaya. Patuhilah semua perintah para imam, orang lewi itu, seperti yang kuperintahkan kepada mereka. Ingatlah yang sudah dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Miriam dalam perjalananmu meninggalkan Mesir. Bila kamu meminjamkan sesuatu kepada seseorang, jangan masuki rumahnya untuk mengambil jaminan. Kamu harus berdiri di luar, dan orang yang menerima pinjaman itu, membawa jaminan itu kepadamu. Dan jika orang itu miskin, jangan tahan jaminannya sepanjang malam. Kembalikanlah jaminannya setiap malam sehingga ia mempunyai pakaian untuk tidur. Ia akan memberkatimu, dan Tuhan Allahmu menerimanya sebagai sesuatu yang benar dan perbuatan baik. Jangan tipu seorang buruh harian yang miskin dan yang memerlukan sesuatu. Apakah ia sesamamu orang Israel atau orang asing yang tinggal di salah satu kotamu? Bayarlah upahnya pada hari yang sama, sebelum matahari terbenam, karena dia seorang miskin dan bergantung pada upahnya. Jika tidak, ia mengadu kepada Tuhan, dan kamu berdosa. Jangan bunuh orang tua karena perbuatan anak-anaknya. Dan jangan pula bunuh anak-anak karena perbuatan orang tuanya. Setiap orang dibunuh hanya karena perbuatannya sendiri yang jahat. Pastikanlah bahwa orang asing atau yatim piatu diperlakukan dengan jujur. Dan jangan ambil pakaian seorang janda sebagai jaminan. Ingatlah bahwa kamu pernah hamba yang miskin di Mesir. Dan Tuhan Allahmu membawa kamu dari sana dan membebaskan kamu. Oleh sebab itu, aku mengatakan kepadamu untuk melakukan hal itu terhadap orang miskin. Mungkin kamu mengumpulkan panenmu di ladang dan kamu mungkin lupa dan tertinggal beberapa ikat gandum di sana. Jangan kembali untuk mengambilnya. Itu adalah untuk orang asing, yatim piatu, atau para janda. Jika kamu membiarkan beberapa gandum untuk mereka, Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Apabila kamu memukul pohon zaitun, jangan kembali untuk memukul cabang-cabangnya. Buah-buah yang kamu tinggalkan itu adalah untuk orang asing, yatim piatu, dan para janda. Apabila kamu mengumpulkan buah anggur dari kebun anggurmu, jangan kembali untuk mengambil buah-buah yang tertinggal. Buah-buah yang tertinggal adalah untuk orang asing, yatim piatu, dan para janda. Ingatlah, bahwa kamu pernah hamba yang miskin di Mesir. Oleh sebab itu, aku memerintahkan kamu untuk melakukannya untuk orang miskin. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.